kita lanjut pelajaran kita apa gimana ini Muroja'ah dulu ya Muroja'ah surah apa Ustazah? Muroja'ah bacaan tahiyyat silahkan silahkan gimana Ustazah? distorkan satu persatu ya bacaan tahiyyat beserta artinya sudah hafal belum? insyaallah yang belum yang belum hafal artinya gak apa-apa yang distorkan dengan tidak distorkan tapi kalau sudah hafal sebaiknya distorkan dengan artinya yang saya kirim tadi itu boleh dipilih ya atau sebenarnya si tahiyyat itu kan banyak ya jadi tinggal ada tahiyyat Ibn Mas'ud yang saya kirim tadi itu Ibn Mas'ud sama Umar ada tahiyyat yang sering dibaca oleh Aisyah radiyallahu anha jadi banyak macamnya tapi yang sering kita pakai itu adalah Ibn Mas'ud dan ada dua yang saya kirim tadi yang pertama baca silahkan iya iya bisa saja Bismillah mohon bimbingannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh di penggal-penggal aja ya Ustazah boleh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kalau di penggal-penggal Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh semoga keselamatan tercurah kepada-Mu ayuhan nabiyuh wahai nabi ayuh nabiyuh warahmatullahi dan segala rahmatnya wabarakatuhu dan semua keberkahannya assalamualainah dan semoga keselamatan tercurah pada kami wa'ala ibadillahi dan atas hamba-hamba Allah as-salihina yang salif ashadu an la ilaha illallah kami bersaksi saya bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah wa ashadu anna muhammadur rasulullah dan saya bersaksi tidak ada dan saya bersaksi bahwa muhammad adalah putusan Allah Allahumma salli ala muhammad ya Allah semoga engkau curahkan salawat kepada muhammad wa'ala ali muhammad dan atas keluarga muhammad kama kama salli ala ibrahim sebagaimana engkau berikan sebagaimana engkau berikan kepada ibrahim bagaimana mustajah ya Allah kama salli ala sebagaimana salawat telah engkau curahkan kepada nabi keluarga ibrahim wa'ala ali ibrahim dan atas keluarga ibrahim wa barik ala muhammad dan berikanlah keberkahan curahkanlah keberkahan kepada muhammad wa'ala ali muhammad dan kepada keturunan muhammad kama salli ala ibrahim sebagaimana engkau curahkan kepada keberkahan itu kepada ibrahim wa'ala ali ibrahim dan kepada keluarga ibrahim innaka hamidun majid sesungguhnya engkau adalah maha terpuji dan maha mulia masya Allah barakallah lanjut doa sebelum salam sebelum salam saya astagfirullah mudah saya biasanya begini cuma ustazah cuman begitu ustazah ya gak apa-apa labas Allahumma ya Allah inni audubika aku berlindung kepadamu min adabi dari adab kubur kubri wa jahannam dan neraka jahannam wamin fitnatil mahya oh iya wamin fitnatil mahya dan semua fitnah hidup wamin fitnatil mama dan semua fitnah kematian saat kami mati wamin masihid dajjal dan semua wamin fitnatil masihid dajjal dan apa ustazah dan fitnahnya al-masihid dajjal dan fitnahnya al-masihid dajjal iya barakallahu cuma itu aja iya ustazah iya barakallahu jahannam assalamualaikum wa'alaikum assalamualaikum warahmatullahi barakatuh selanjutnya mbak dha assalamualaikum warahmatullahi barakatuh ustazah wa'alaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi alohumma alohumma soli ala muhammad wa'ala ali muhammad kamasolaita ala ibrahimah wa'ala ali ibrahim innakah hamidu majid alohumma barik ala muhammad wa'ala ali muhammad kamabarik barok ta'ala ibrahimah wa'ala ali ibrahim innakah hamidu majid sampai di situ ustazah saya belum hafal artinya artinya belum hafal ya nanti dibaca-baca aja artinya ya iya ustazah saya selamat ya wajazakillahu khairuan barakallahu fiq burika jufdik lanjut iya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim attahiyatu lillahi wassalawahu attahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat Allahumma salih assalamualaika assalamualaika ayuh assalamualaika ayuhan nabiyu warahmatullahi wabarakatuh assalamualaika assalamualaika wa'ala ibadillahi salihin ashadu ala ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh attahiyatu lillah berbagai kesehateraan wassalawatu dan keselamatan wattayyibatu dan kebaikan hanyalah dari Allah assalamualaika keselamatan atas kamu ayuhan nabiyu wahai nabi warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh dan rahmat dan juga keberkahan keberkahan hanyalah dari Allah assalamualaika assalamualaika dan keselamatan atas kami wa'ala ibadillahi salihin dan atas semua hambanya yang soleh aku bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan aku bersaksi bahwa nabi Muhammad adalah utusan dan hambanya dan utusannya terus doa ya ibadillahi Allahumma salli ala Muhammad wa'ala alim Muhammad kama salli ta'ala Ibrahim wa'ala alim Ibrahim wabarak ala Muhammad wa'ala alim Muhammad kama barok ta'ala Ibrahim wa'ala alim Ibrahim inna khamidun majid Allahumma a'ini ala zikrika wa' sukarika wa' husni ibadatika ada doa lagi itu itu aja tapi belum tahu apa apa Allahumma ini Allahumma Allahumma ini a'udhu bika min adabi jahannama wa min adabi al-qabri wa min fitnatil mahya wal-mamati wa min syari fitnati masih iddajjal selanjutnya saya ustazah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum assalamualaikum warahmatullahi barakatuh silahkan bismillahirrahmanirrahim attahyatulillah wassalawat wat tayyibat assalamualaikum ayyuhannabiyyuh warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum wa'ala wa'ala ibadillahi salihin ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah assalamualaikum attahyatulillah wassalawat wat tayyibat segala ucapan selamat salawat dan kebaikannya hanya milik Allah assalamualaikum ayyuhannabiyyuh warahmatullahi wabarakatuh mudah-mudahan salawat serta salam terlimpakan kepada mu wahai nabi beserta rahmat Allah dalam berkahnya assalamualaikum wa'ala ibadillahi salihin mudah-mudahan salawat dan salam berlimpah kepada kami dan seluruh hamba yang soleh ashadu ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah ashadu an la ilaha illallah aku bersaksi bahwa tidak ada sesembah yang berhak selain Allah wa ashadu anna muhammad rasulullah dan aku bersaksi bahwa muhammad adalah utusan Allah amba dan utusan Allah Allahumma salli ala muhammad wa'ala ahli muhammad kama sallaita ala ibrahim wa'ala ahli ibrahim innaka hamidun majid Allahumma salli ala muhammad wa'ala ahli muhammad ya Allah semoga salawat tercurah kepada nabi muhammad dan keluarga nabi muhammad kama sallaita ala ibrahim wa'ala ali ibrahim sebagaimana yang tercurah pada nabi ibrahim dan keluarganya sesungguh innaka hamidun majid sesungguhnya engkau maha terpuji dan maha mulia Allahumma barik ala muhammad wa'ala ali muhammad kama barok ta'ala ibrahim wa'ala ali ibrahim innaka hamidun majid Allahumma barik ala muhammad ya Allah semoga berkah tercurah kepada muhammad dan nabi muhammad Allahumma barik ala muhammad wa'ala ali muhammad ya Allah semoga berkah tercurah kepada muhammad dan keluarga nabi muhammad kama 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 barok ta'ala ibrahim wa'ala ali ibrahim dan semoga berkah yang kau berikan kepada nabi ibrahim dan keluarganya innaka hamidun majid innaka innaka sesungguhnya engkau maha terpuji dan maha mulia doanya Allahumma kini saya mungkin ashadu allah ilahilallah ashadu allah ilaha ilallah udah ustazah tadi sudah ya sudah berarti Allahumma salam salawat Allahumma udah doa-doa sebelum salam ustazah doa sebelum salam cuman ya setelah Allahumma ya baik ustazah Allahumma ini a'uzubika min azabil qabri wa min azabil azabil nari Allahumma ini a'uzubika min azabil qabri wa azabil nari jahannam wa fitnatin mahya wal mamati wa min fadlil masih dajjal dia masih belum hafal ustazah oh iya barakallahu fiqh wajiz wa khairan selanjutnya cita radiyanta assalamualaikum warahmatullahi bismillahirrahmanirrahim keselamatan atas engkau nabi muhammad demikian pula rahmat Allah dan berkahnya assalamualaikum warahmatullahi khis solehin dan keselamatan dan keselamatan dicurahkan kepada kami dan orang-orang demikian juga seluruh hamba-hamba yang soleh assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi engkau limpahkan rahmatullahi kepada nabi ibrahim wabarik ala syaidina muhammad wa ala ali syaidina muhammad dan limpahkan berkah kepada nabi muhammad beserta para keluarganya kama barokta ala syaidina muhammad wa ala ali syaidina ibrahim dan sebagaimana kama barokta ala syaidina ibrahim dan engkau memberikan keberkahan kepada nabi ibrahim beserta keluarganya kama barokta ala syaidina ibrahim wa ala syaidina muhammad wa ala ali syaidina muhammad dan juga kepada nabi muhammad beserta para keluarganya fil alamina innaka hamidu majid sesungguhnya bahwasannya engkau Tuhan yang sangat terpuji lagi sangat lagi sangat mulia di seluruh alam kemudian doanya Allahumma salli wa sallim ala syaidina tadi udah kan sekarang doanya Allahumma ini a'udzubika Allahumma ini Allahumma ini a'udzubika min azabil jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajal aku berlindung kepada Allah dari Allahumma ini a'udzubika min azabil dari azab kubur dan azab jahannam api neraka jahannam wa min fitnatil mahya dan dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian dan aku berlindung daripada fitnah dajah nah selanjutnya umuyuyun menyimak selanjutnya sudah selesai anak zahzah tapi belum hafal tulis tidak apa-apa bismillahirrahmanirrahim attahiyatul mubarakat attahiyatul ini apa tuh semua penghormatan attahiyatul mubarakatul dan segala keberkahan mubarakatul salawat dan semua segala salawat tajibatulillah dan segala kebaikan hanya bagi Allah assalamualaika ayyuhannabiyu warahmatullahi wabarakatuh assalamualaika semoga semoga keselamatan ya salamualaika semoga keselamatan salam atasmu ayyuhannabiyu wahai nabi warahmatullahi wabarakatuh dan rahmat Allah wabarakatuh dan keberkahannya assalamualaika dan semoga semoga keselamatan assalamualaika atas kami assalamualaika wa'alaibadi dan atas ibadih hamba wa'alaibadi lahis solihin dan hamba hamba yang soleh yang soleh asshadu Allah ilaha ilallah aku bersaksi tidak ada Tuhan atau tidak ada sembahan kecuali Allah asshadu Allah ilaha ilallah wa'ashadu anna muhammad dan rasulullah dan aku bersaksi bahwa muhammad itu adalah utusan Allah atau rasulnya asshadu anna muhammad dan rasulullah Allahumma soli ala muhammad wa'ala alim hamad Allahumma ya Allah semoga salawat Allahumma tercurah kepada muhammad wa'ala alim hamad dan keluarganya keluarga wa'ala alim hamad kama solaita ala ibrahim wa'ala alim ibrahim sebagaimana tercurah kepada nabi ibrahim dan keluarganya kama baruk ta'ala muhammad ya usada ya kama baruk dan semoga keberkahan sama baruk ta'ala muhammad wa'ala alim hamad dan semoga keberkahan kepada muhammad dan keluarganya sama baruk ta'ala muhammad wa'ala alim hamad sama baruk ta'ala ibrahim wa'ala alim ibrahim sebagaimana tercurah kepada ibrahim dan keluarganya dan keluarga ibrahim terus langsung inna kahamidun majid ya usada ya langsung inna kahamidun majid sesungguhnya engkau inna kahamidun majid sesungguhnya entah mahat terpuji lagi mahamulia ya usada ya terpuji lagi mahamulia sampai situ ya usada allahumma inni ya'udzubika min azabi jahannan wa'udzubika min azab I kubri wa'umin fitnatil mahyyya wa'al Mamat wa'umin syari' fitnatil masihid ajal allahumma inni ya'udzubika min azabi jahannan ya Allah allahumma inni audzubika jauhkan aku hindarkan atau jauhkan aku berlindung kepadamu berlindung ya allahumma inni ya'udzubika ya Allah aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahannam dari azab kubur dari fitnah hidup dan mati dan dari fitnah keburukan dan dari fitnah Dajjal selanjutnya doa sebelum sana ya sudah ya sudah selesai semua ya sepertinya sudah insyaallah hari ini kita lanjut surah Al-Qiyamah bisa ya masuk surah Al-Qiyamah ambil Al-Quran dulu saya rajakan dulu ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللووامة أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَيْ أَلَّنْ نَجْمَعَ إِظَامَهِ بَلَا قَادِرِينَ عَلَا أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهِ بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهِ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرْ وَخَسَفَ الْقَمَرْ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرْ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرْ كَلَّا لَوَزَرْ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرْ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخْخَرْ بَلِلْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةً وَلَوْ أَلْقَامَ عَذِيرَةً Sampai ayat 15, insyaAllah di surah Al-Qiyamah ini ada 40 ayat, jadi mungkin hari ini kalau cukup waktunya ya, sesuai dengan waktu saja, kita terjemahkan sampai 15 ayat. Mau dibaca bersama-sama Pak atau nggak usah? Kayaknya sih nggak usah ya, biar... Biar menghemat waktu. Bismillahirrohmanirrohim La uqasimu biyaumil qiyamah La disini artinya adalah benar-benar dalam tauqid La uqasim benar-benar aku bersumpah La uqasimu benar-benar aku bersumpah Biyaumil qiyamah Dengan hari kiamat Dengan hari kiamat Wa la uqasimu bin nafsil lawamah Umahat disini sudah punya Al-Quran terjemahan atau ada yang menulis satu-satu? Ada Sudah punya semuanya Wa la uqasimu bin nafsil lawamah Wa la dan benar-benar Dan sungguh-sungguh Artinya La itu disitu ya Dan sungguh-sungguh Uqasimu Aku bersumpah Bin nafsil lawamah Bin nafsi dengan jiwa Al-lawamah Yang menyesal Atau yang mencelah Nanti kita akan jelaskan Maksud apa disini yang artinya mencelah Ayah sabul insanu Apakah mereka mengira Apakah dia mengira Ayah sabul apakah mengira Al-insan Al-insanu manusia Jadi apakah manusia itu mengira Al-lan najma'ah Al-lan Bahwa tidak Najma'ah Kami Kumpulkan Kami kumpulkan Atau kami mengumpulkan Ithomahu Ithomah Tulang belulangnya Apakah manusia itu mengira Bahwa kami tidak mampu Itu artinya ya Kami tidak mampu mengumpulkan Tulang belulangnya Bala Kodirina Ala An-nusawwiyah Bananah Bala Bahkan Bahkan atau yang Yang betul Yang benar Kodirina Berkuasa Kodirin Berkuasa Ala atas An-nusawwiyah Untuk menyempurnakan Bananah Jari jemarinya Artinya disitu adalah Bahkan Kami berkuasa Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Kami berkuasa Untuk mengumpulkan Jari jemarinya Bal yuridul insanu Liyaf jura amamah Bal Bahkan Yuridu Menghendaki Siapa yang menghendaki Al insanu Bahkan manusia itu Menghendaki Menginginkan Liyaf jura Untuk Membuat Durhaka Untuk durhaka Amamah Di hadapannya Di hadapan siapa Allah Subhanahu wa ta'ala Bahkan Bala Kodirin Bahkan Mereka Mampu Jadi kalau Kita mau terjemahkan Yang lebih bagus itu Bala Kodirin Bahkan Mereka Mampu Ala An-nusawwiyah Menyusun Kembali Bananah Jari jemarinya Itu tadi Yang kedua Kemudian Bal yurid Bal yuridul insan Bahkan Bahkan Manusia itu Menginginkan Atau hendak Liyaf jura Untuk Berbuat Maksiat Untuk Berbuat Durhaka Amamahu Di hadapannya Di hadapannya itu artinya adalah Terus menerus Bukan di hadapan Maksudnya di hadapan Allah benar Artinya itu adalah Terus menerus Ingin melakukan Kemaksiatan Melakukan Kedurhakaan Yasa'alu Ayyana Yawmul Kiyamah Yasa'alu Mereka bertanya Ayyana Kapan Kah Datangnya Yawmul Kiyamah Hari Kiyamat Itu Kalau di dalam Terjemahan Satu persaat Itu Yasa'alu Ia bertanya Ayyana Bilakah Kapan Kah Datangnya Yawmul Kiyamah Hari Kiyamat Itu Kemudian Fa'idah Bariqal Basor Fa'idah Maka apabila Bariqal Basor Pandangannya Bariqal Itu Takut Al-Basor Pandangan Jadi Diartikan Saya Artikan Lebih Simple Supaya Umat Bisa Tau Tadkala Pandangannya Memutih Bariqal Basor Maka Ketika Pandangannya Sudah Memutih Sudah Terbalik Wa Khosafal Qamar Wa Khosafa Dan Tadkala Al-Qamar Ya Wa Khosafa Dan Tadkala Hilang Cahayanya Al-Qamar Bulan Tadkala Bulan Itu Hilang Cahayanya Atau Redup Cahayanya Wa Jumi'ah Syams Wal-Qamar Wa Jumi'ah Dan Di Kumpulkan Kumpulkan Syams Wal-Qamar Matahari Dan Bulan Yakulul Insan Yawma Idhin Aynal Mafar Yakulul Insan Yakulu Maka Telah Berkata Al-Insan Manusia Itu Yawma Idhin Pada Hari Itu Aynal Mafar Kemana Kita Harus Lari Kemana Kita Harus Bersembunyi Kemana Kita Harus Pergi Itu Artinya Aynal Mafar Kemana Kita Harus Pergi Kemana Kita Harus Lari Kemana Kita Harus Bersembunyi Pada Hari Itu Kalla La Wazar Kalla Sekali Kali Tidak La Tidak Wazar Tidak Ada Tempat Berlindung Wazar Tidak Ada Tempat Berlindung Kalla Sekali Kali Tidak La Wazar Tidak Ada Tempat Berlindung Ila Rabbika Yawma Idhin Il Mustaqar Ila Rabbik Kepada Rabbulah Yawma Idhin Pada Hari Itu Tempat Kembali Tempat Kembali Yunabba Ul Insanu Yawma Idhin Bima Qaddam Wa Akhar Yunabba Diberitahukan Dikabarkan Yunabba Itu adalah Kabar Atau Pemberitahuan Al Insan Manusia Manusia Itu Diberitahukan Yawma Idhin Pada Hari Itu Bima Qaddam Wa Akhar Tentang Apa Yang Mereka Kerjakan Dahulu Dan Yang Mereka Akhirkan Atau Yang Mereka Lalaikan Bal Insanu Ala Nafsihi Basiorah Bal Bahkan Al Insan Manusia Itu Ala Nafsihi Atas Dirinya Ala Nafsihi Atas Dirinya Basirah Menjadi Saksi Menjadi Saksi Atau Melihat Dengan Jelas Walau Al Qa Ma Adhirah Walau Walaupun Atau Meskipun Al Qa Dia Meskipun Dia Menyampaikan Menyampaikan Atau Menemukan Ma Alasan Alasannya Jadi Manusia pada Hari itu Akan Menjadi Saksi Meskipun Dia Menyampaikan Uzur Uzurnya Ma Adhirah itu Uzur Uzur itu Artinya Hujjah Alasan Alqa Di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Baik Kita Jelaskan Sedikit Supaya Faham Karena Kalau Diterjemahkan Biasa Itu Kadang-kadang Kita Enggak Ngerti Maksudnya Baik Surah Al-Qiyamah Adalah Surah Ke 75 Diturunkan Setelah Surah Al-Qari'ah Jumlah Ayatnya 40 Jumlah Kata Di dalam Surah Al-Qiyamah Ini 164 Kata Dan 676 Huruf Dan Surah Ini Digolongkan Sebagai Makiyah Digolongkan Sebagai Surah Makiyah Saya Jelaskan Kembali Ini Sudah Berulang-ulang Setiap Kita Mau Menerjemahkan Biasanya Kita Selalu Menjelaskan Perbedaan Antara Makiyah Dengan Madaniah Jadi Makiyah Maupun Madaniah Itu Tidak Berdasarkan Tempat Walaupun Namanya Makiyah Itu Mekah Madaniah Itu Madinah Tapi Disini Adalah Tidak Berdasarkan Tempat Berdasarkan Waktu Berdasarkan Waktu Untuk Apa Kita Memahami Hal Tersebut Supaya Kita Mahami Bahwa Ayat Ini Ternyata Turunnya Setelah Rasulullah Sallallahu Sallam Hijrah Ayat Ini Ternyata Turunnya Setelah Rasulullah Sallallahu Sallam Hijrah Ke Madinah Walaupun Ayat Itu Turun Di Mekah Tapi Ketika Rasulullah Sallallahu Sallam Sudah Berhijrah Ke Madinah Maka Ayat Itu Digolongkan Sebagai Ayat Madaniah Bagaimana Ayat Yang Allah Sallallahu 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 Haji Wada Di Padang Arofah Allah Sallallahu 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 Di Ayat Ini Turun Terakhir Di Padang Arofah Melaksanakan Haji Wada Dan Akan Tetapi Ayat Ini Digolongkan Sebagai Madaniah Karena Setelah Hijrahnya Rasulullah Sallallahu 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 Ayat Ayat Yang Turun Setelah Hijrahnya Rasulullah Sallallahu 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 Untuk apa Kita harus tahu Makya Ataupun Madaniah Supaya Kita tahu Bahwa Ayat Ini Turun Sebelum Atau Setelah Hijrah Rasul Sallallahu 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 Ketika Rasul Sallallahu 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 Hijrah Hijrah Maka Itu Nuansa Ayat Yang Dicampaikan Yang Diturunkan Oleh Allah Sallallahu 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 Biasanya Tentang Hukum Hukum Tentang Peperangan Tentang Keadaan Keadaan Kauh Muslim Al-Qiyamah Diambil Dari Kata Yawmul Qiyamah Yawmul Qiyamah Artinya Hari Qiyamah Dan Ini Sangat Banyak Sekali Dalam Al-Quran Kata Al-Qiyamah Seperti yang Sudah kita Bahas dahulu Ada Al-Qari'ah Al-Qari'ah Artinya Suara yang Mengetuk Yang sangat Keras Seperti Orang yang Mengutuk Pintu Sangat Dahsyat Sekali Sehingga Orang yang Mendengarkan Pada hari Itu sangat Ketakutan Karena Kedahsyatannya Karena Kengeriannya Maka disebut Dengan Surah Al-Qari'ah Begitu juga Dengan As-Sah Kata As-Sah Itu berkaitan Dengan suara Yang sangat Kencang Suara yang Memekikan Telinga Sehingga Orang yang Mendengarkan Itu akan Terasa Ketakutan Bahkan Bisa Bisa Sampai Sampai Mati Ataupun Pingsan Nah Ini Nanti Akan Terjadi Ketika Pada hari Ketika Di Tube Sangka Kalah Begitu Juga Dengan Kata As-Sah As-Sah Artinya Waktu Artinya Hari Kiamat Arti Arti yang lain Dari Al-Qiyamah Adalah Yaumuddin Yaumul Hisab Semuanya Berarti Adalah Hari Kiamat Ada pun Pembicaraan Yang Dijelaskan Di dalam Surah Al-Qiyamah Ini Adalah Tentang Kondisi Kondisi Kaum Musyrikin Dimana Kaum Musyrikin Tidak Meyakini Adanya Hari Kiamat Tidak Meyakini Adanya Hari Kebangkitan Tidak Meyakini Bahwa Adanya Mizan Adanya Sirot Adanya Hari Kebangkitan Di Akhirat Maka Arti Daripada Al-Qiyamah Diambil Dari Kata Koma Yakumu Koma Artinya Berdiri Kemudian Yakumu Dimana Manusia Itu Nantinya Akan Berdiri Di hadapan Allah Berdiri Menantikan Allah Di padang Masyar Setelah Dibangkitkan Dari Kubur Seperti Belalang Jadi Keadaan Pada hari Itu Menusia Seperti Belalang Mereka Dikumpulkan Di padang Masyar Sangat Lama Sekali Dan Ini Adalah Hari Hari Yang Menyulitkan Bagi Orang-orang Yang Kafir Akan Tetapi Bagi Orang-orang Yang Beriman Akan Menyaksikan Keadaan Kesulitan Pada hari Itu Namun Berbeda Halnya Dengan Orang-orang Yang Kafir Berbeda Keadaannya Orang-orang Yang Maka Itulah Yang Disebut Dengan Yawmul Asir Hari Yang Sangat Berat Bagi Orang-orang Yang Kafir Dalam Riwayat Disebutkan Bahwa Jadi Orang-orang Yang Kafir Itu Akan Merasakan Kedahsyatan Pada hari Itu Kesulitan Pada hari Itu Tidak Mudah Maka Para ulama Mengatakan Bahwasannya Siapa Yang Menginginkan Di Saat Itu Di Saat Berdirinya Hari Kiamat Itu Di Saat Berdirinya Dia Di Padang Masyar Itu Menginginkan Kebaikan Menginginkan Kemudahan Maka Banyak-banyaklah Berdiri Di Dunia Ini Berdiri Di Sini Adalah Melaksanakan Sholat 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 Malam Sholat 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 Sunnah Ditambahkan Dari Sholat Sholat Wajib Maka Hendaklah Menyempurnakan Sholatnya Supaya Nanti Pada Hari Itu Dimana Manusia Semuanya Dalam Keadaan Berdiri Tidak Ada Yang Duduk Apalagi Berbaring Semuanya Berdiri Menunggu Persidangan Allah Subhanahu Wata'ala Kita masuk Pada Ayat Yang Pertama Maka Katalah Disini Katalah Disini Sebagai Alitafsir Menafsirkan Bahwa Itu Menunjukkan Artinya Adalah Tidak Tidak Sebagian Yang Lain Menafsirkan Sungguh Sungguh Karena La Disini Adalah Ada Pun Yang Menafsirkan Bahwasannya La Maksudnya Disini Adalah Ketika Orang-orang Mushrikin Bertanya Tidak Ada Hari Kiamat Bagaimana Mungkin Allah Bisa Mengumpulkan Tulang Bululang Yang Sudah Hancur Yang Sudah Remuk Yang Sudah Berserakan Kemudian Disusun Kembali Maka Jawabannya La Tidak Bahwa Itu Benar-benar Akan Ada Hari Kebangkitan Itu Para ulama Menjelaskan Seperti Namun Kalau Diatikan Dengan Lam Tauqid Disini Adalah Sungguh Sungguh Aku Bersumpah Kata Allah Di Yomil Kiamat Dengan Hari Kiamat Seakan Allah Disini Kalau Menggunakan Kata Allah Membanta Pernyataan Kau Musyrikin Yang Mereka Mengatakan Bahwa Tidak Ada Hari Kiamat Kalau Menggunakan Kata Tidak Tetapi Ketika Allah Menjelaskan Bahwa Benar-benar Sungguh-sungguh Aku Bersumpah Bahwa Hari Kiamat Itu Betul-betul Ada Kemudian Berikutnya Wala Uqusimu Bin Nafs Lawwamah Wala Uqusim Dan Sungguh-sungguh Aku Bersumpah Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bin Nafs Lawwamah Bin Nafsi Dengan Jiwa Yang Suka Mencelah Yang Suka Menyesal Artinya Nafs Di Sini Adalah Nafs Jiwa Yang Yang Baik Jiwa Orang Beriman Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Setiap Mengambil Sumpah Maka Itu Hal Yang Istimewa Maka Disinipun Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjelaskan Tentang Jiwa Yang Menyesal Jiwa Yang Banyak Mencelah Ini Adalah Jiwanya Orang Orang Yang Beriman Law Wamah Dari Kata Laum Laum Artinya Mencelah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bersumpah Dengan Baik Jiwa Yang Terpuji Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bersumpah Dengan Jiwa Ini Sebagaimana Jiwa Jiwa Yang Disebut Dengan Mutomainah Jiwa Yang Tenang Kemudian Ada Juga Disebut Dengan Jiwa Yang Memerintahkan Kepada Keburukan Keburukan Ini Adalah Nama Nama Dari Jiwa Jiwa Yang Disebutkan Disini Adalah Jiwa Orang Orang Yang Beriman Yang Suka Menyesal Menyesal Terbagi Menjadi Tiga Yang Pertama Adalah Nafsul Lawama Disini Menjelah Dalam Kebaikan Artinya Ketika Orang Orang Yang Beriman Melaksanakan Satu Kebaikan Contoh Misalkan Dia Melaksanakan Amalan Contohnya Ketika Bersedekah Misalkan Maka Jiwanya Itu Walaupun Dia bersedekah Misalkan Seratus Ribu Atau Berapa Saja Tapi Jiwanya Itu Mengatakan Kenapa Cuma Seratus Ribu Padahal Saya Mampu Untuk Bersedekah 200 300 Bahkan Sejuta Misalkan Jadi Jiwanya Itu Menyerontak Menyesali Mencelah Kenapa Tidak Mesti Lebih Banyak Lagi Yang Saya Sedekah Artinya Bahwa Jiwa Orang Yang Beriman Itu Faham Bahwa Kebaikan Itu Lebih Banyak Itu Akan Mendatangkan Lebih Banyak Kebaikan Kemudian Yang Kedua Arti Daripada Lawama Disini Adalah Mencelah Keburukan Maka Seorang Yang Beriman Ketika Dia Melakukan Keburukan Maka Jiwanya Menolak Jiwanya Itu Paham Bahwa Apa Yang Dia Lakukan Itu Sesuatu Kemaksiatan Sesuatu Keburukan Akan Dihisap Oleh Allah Maka Sebenarnya Dia Menolak Walaupun Dia Melakukan Keburukan Tersebut Nah Inilah Yang Disebut Dengan Nafsul Lawama Jiwa Yang Menyesal Jiwa Yang Mencelah Banyak Perkara Yang Sudah Lewat Artinya Ketika Sudah Melaksanakan Sesuatu Kebaikan Dia Mencelah Kenapa Kenapa Masih Sedikit Kenapa Kebaikan Yang Dia Lakukan Itu Masih Kurang Seharusnya Bisa Melaksanakan Lebih Banyak Ketika Melakukan Keburukan Maka Jiwanya Mencelah Kenapa Mesti Harus Melakukan Keburukan Seperti Itu Contoh Yang Lain Ketika Seorang Yang Beriman Melaksana Salat Kemudian Tiba-tiba Muncul Sifat Ria Maka Jiwa Orang Yang Beriman Pasti Faham Jiwa Orang Yang Beriman Itu Tahu Bahwa Saya Sedang Ria Maka Kapan Dia Ria Kapan Dia Ikhlas Jiwa Itulah Yang Paling Hafal Walaupun Sebenarnya Manusia Itu Selalu Menyembunyikan Apa Yang Dia Lakukan Rianya Atau Ujub Yang Dia Lakukan Maka Dia Selalu Menyembunyikan Akan Tapi Jiwanya Dia Pasti Akan Mengetahui Allah Menggunakan Kata Nafsul Lawama Di Sini Adalah Salah Satu Sumpah Allah Sumpah Kemudian Kita Lanjut Ayah Sabul Insan Apakah Manusia Itu Mengira Mereka Apakah Manusia Itu Menyangka Bahwa Al-Najmah Kami Tidak Mampu Mengumpulkan Nidhoma Tulang Belulang Artinya Allah Subhanallah Berfirman Bahwa Apakah Manusia Itu Menyangka Manusia Di Sini Jadi Setiap Ayat Tentang Menyebutkan Tentang Al-Insan Jika Jika Itu Ayat Tentang Pada Ayat Maki Maka Itu Menunjukkan Kafir Tapi Sebagian Ulangan Mengatakan Bahwa Al-Insan Ini Adalah Umum Bisa Jadi Orang Yang Berimah Tapi Masih Ada Keraguan Tapi Di Ayat Ini Menunjukkan Bahwa Apakah Orang Orang Musyrik Apakah Manusia Yang Kafir Menyangka Bahwa Allah Tidak Mampu Mengumpulkan Kembali Tulang Belulang Sudah Sudah Hancur Artinya Ketika Manusia Sudah Meninggal Kemudian Sudah Bertahun Tahun Lamanya Kemudian Ada Hari Kebangkitan Kemudian Dibangkitkan Kembali Maka Orang Orang Musyrik Tidak Percaya Dengan Hadanya Hari Kebangkitan Mereka Tidak Percaya Bahwa Allah Mampu Mengumpulkan Kembali Tulang Belulang Yang Sudah Hancur Jadi Orang Orang Kafir Menyangka Bahwa Tidak Ada Hari Kebangkitan Jadi Dalam Ayat Yang Lain Bahasanya Allah Berfirman Orang Orang Yang Orang Yang Kafir Tidak Ada Orang Orang Yang Tidak Mengharapkan Pertemuan Dengannya Pertemuan Dengan Allah Subhanallah Maka Ini Berdasarkan Dengan Berkaitan Dengan Akidah Ketika Seseorang Akidah Itu Berkaitan Dengan Hawa Nafsuk Jika Seseorang Tidak Yakin Adanya Hari Kebangkitan Maka Dia Akan Melaksanakan Melakukan Kemaksiatan Itu Sesuai Maunya Dia Tidak Ada Rasa Sungkan Tidak Ada Rasa Enggak Enak Jiwanya Itu Tidak Biasa Biasa Saja Tapi Kalau Orang Yang Beriman Ketika Melakukan Satu Keburukan Melakukan Satu Kemaksiatan Maka Jiwanya Menolak Menolak Tapi Orang Yang Kafir Ketika Melakukan Kemaksiatan Melakukan Kafiran Melakukan Keburukan Maka Itu Santai Saja Karena Jiwanya Itu Meyakini Bahwa Tidak Ada Hari Tidak Ada Hari Kebangkitan Maka Disini Disebutkan Bahwasanya Apakah Manusia Itu Mengira Bahwa Tidak Ada Hari Tidak Ada Hari Hari Kebangkitan Bala Qadirina Ala An Nusawwiya Bananah Bala Qadirin Bahkan Bukan Demikian Qadirinya Bahkan Allah Subhanahu Wata'ala Mampu Ala Nusawwiya Bananah Mampu Untuk Menyusun Kembali Jari Jemarinya Dengan Sempurna Kenapa Allah Subhanahu Wata'ala Menggunakan Disini Menggunakan Kata Jari Jemari Dari Ayat Yang Keempat Artinya Bahwa Jangankan Badan 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 Bisa Diatur Kembali Bisa Disusun Kembali Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Maka Hal Yang Paling Rumit Hal Yang Paling Kecil Allah Subhanahu Wata'ala Mampu Menyusun Kembali Maka Allah Subhanahu Wata'ala Menggunakan Kata Jari Jemari Karena Yang Susah Di Disini Adalah Yang Paling Ujung Yang Paling Ujung Disempurnakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Adalah Jari Jemari Maka Jangan Badan Jari Jemari Saja Allah Subhanahu Wata'ala Mampu Menyusun Kembali Semuanya Remeh Bagi Allah Subhanahu Wata'ala Semuanya Mudah Bagi Allah Subhanahu Wata'ala Ketika Allah Subhanahu Wata'ala Menginginkan Satu Sesuatu Maka Hanya Cukup Mengatakan Kun Maka Semuanya Akan Jadi Seperti Kisahnya Uzair Uzair Ketika Melihat Negeri Yang Sudah Hancur Yang Tadinya Ramai Sekali Yang Tadinya Tadinya Besar Kemudian Ditaklukkan Diperangi Oleh Buktu Nasr Maka Uzair Ini Melewati Negeri Tersebut Kemudian Berkumam Kemudian Dalam Hatinya Berkata Bahwasannya Bagaimana Allah Subhanahu Wata'ala Bisa Bagaimana Caranya Allah Subhanahu Wata'ala Bisa Menghidupkan Kembali Kota Yang Sudah Mati Bagaimana Allah Subhanahu Wata'ala Bisa Menghidupkan Kembali Sesuatu Yang Sudah Mati Maka Tadkala Itu Allah Subhanahu Wata'ala Menidurkan Dia Selama 100 Tahun Bahkan Dia Benar-benar Diwafatkan Maka Ketika Tulang Belumannya Sudah Hancur Kemudian Kledai Yang Dia Gunakan Sudah Hancur Ketika Allah Membangkitkan Kembali Maka Yang Paling Dahulu Yang Paling Pertama Dikembalikan Adalah Penglihatannya Kenapa Dikembalikan Yang Pertama Adalah Penglihatannya Supaya Allah Menginginkan Supaya Uzair Itu Melihat Bagaimana Allah Menyusun Kembali Badani Yang Sudah Hancur Yang Sudah Berserakan Bagaimana Cara Allah Menyusun Kembali Keledainya Yang Sudah Hancur Yang Sudah Remu Kemudian Disusun Satu Persatu Kemudian Diberikan Ditipkan Ruh Nah Disini Manusia Bisa Melihat Dengan Izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Seperti Kisahnya Uzair Begitu Juga Dengan Kisahnya Seorang Bani Israel Bani Israel Yang Tidak Memiliki Amalan Kebaikan Sedikitpun Kecuali Ada Tauhid Dalam Hatinya Jadi Dia Memiliki Tauhid Bahwasannya Dia Percaya Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Membangkitkan Manusia Nantinya Untuk Pertanggungjawabkan Semua Apa yang Dia Lakukan Maka Dia Tidak Memiliki Sesuatu Kebaikan Pun ketika Hidup Di Dunia Akan Tetapi Dia Memiliki Kepercayaan Memiliki Tauhid Dalam Hatinya Maka Tadkala Dia Sudah Sudah Tidak Lama Dia Wafat Maka Dia Berwasiat Kepada Anak Anak Dia Berwasiat Apabila Aku Nanti Mati Maka Bakarlah Mayatku Kemudian Setelah Engkau Bakar Maka Hancurkan Arangku Sudah Dibakar Kemudian Arangnya Sudah Mayat ini Sudah Menjadi Arang Maka Hancurkan Arangku Setelah Itu Kemudian Engkau Tebarkan Debuku Dan Ke Angin Atau Kelautan Untuk Apa Karena Dia Takut Bertemu Dengan Allah Maka Ketika Dia Dibangkitkan Kembali Maka Allah Bertanya Kepadanya Mengapa Engkau Melakukan Semua Ini Kemudian Dia Mengatakan Bahwasannya Semua Saya Lakukan Ini Wasiat Yang Saya Lakukan Ini Kepada Anak Saya Ini Karena Takutku Kepadamu Maka Allah Berfirman Bahwa Aku Ampuni Dosa-dosa Kemudian Allah Memerintahkan Kepada Bumi Maka Kumpulkanlah Tulang Belulangi Yang sudah Hancur Tersebut Yang sudah Tidak Terlihat Tersebut Karena Sudah Jadi Debu Kemudian Disebar Di Lautan Tidak Terlihat Tapi Ketika Allah Merintahkan Kepadamu Untuk Mengumpulkan Kembali Maka Ketika Terkumpul Kembali Jasad Dan Jasad Maka Disinilah Kekuasaan Allah Yang Kita Ambil Pelajaran Bahwa Allah Mampu Sudah Menjadi Debu Mampu Mampu Membangkitkan Kembali Mengumpulkan Kembali Tulang Belurang Walaupun Sudah Sangat Termuk Kemudian Ayat Yang Kelima Bahkan Manusia Menghendaki Manusia itu Menginginkan Menginginkan Untuk Berbuat Maksiat Berbuat Kedurhakaan Amamah Terus Menerus Terus Menerus Dia melakukan Kemaksiatan Itulah yang Dikendaki Yang diinginkan Oleh manusia Itu adalah Melakukan Kemaksiatan Melakukan Kedurhakaan Dengan Terus Menerus Maka Itulah yang Disebut Sifat Sifatnya Manusia Maka Para Ahli Tafsir Menafsirkan Bahwa Balyuri Dul Insan Disini Adalah Dijelaskan Tentang Sifat Sifat Yang Diinginkan Manusia Ada pun Tafsiran Yang lain Menjelaskan Bahwa Manusia Mengatakan Saya Bermaksiat Gak Apa-apalah Saya Bermaksiat Sekarang Ini Besok Bisa Kita Apa-namanya Besok Bertaubat Banyak manusia Yang seperti itu Hari ini Gak apa-apa Kita bermaksiat Udah makan Ajalah hari ini Apa yang kamu inginkan Walaupun itu adalah Hal yang harap Lakukan saja Besok Setelah ini Setelah kamu Melakukan itu Baru kamu Bertaubat Nah itulah yang Diinginkan Yang kadang-kadang Manusia Banyak yang melakukan Seperti itu Sebagaimana Sedara-sedara Yusuf Ketika dia Menginginkan Yusuf itu Dibunuh Lakukan saja Dia mengatakan Lakukan saja Bunuh saja dulu Yusuf Besok kamu akan Menjadi orang yang Soli Besok kamu akan Bertobat kepada Allah SWT Menjadi pelajaran Bagi kita bahwa Apakah Ketika kita Melakukan hal Tersebut Kita Yakin Bahwasanya Besok kita Masih hidup Bagaimana Banyak-banyaknya Orang yang Belum sempat Untuk bertobat Kemudian Allah SWT Mufatkan dia Sebelum dia Bertobat Betab Banyak orang yang Menginginkan Bertobat Ternyata Umurnya Tidak sampai Itulah yang Diinginkan manusia Bahwa Mereka Melakukan Kemaksiatan Terus-menerus Berharap Bahwasanya Besok Allah SWT Mengampuni Dosa-dosanya Kemudian Penafsiran yang lain Mengatakan Bahwasanya Liyaf Jura Amamah Artinya adalah Yuka Zibu Yawmal Qiyamah Yaitu Dia Mendustakan Hari Kiyamah Manusia Banyak Melakukan Dosa-dosa Dengan Mendustakan Hari Kiyamah Yasa'alu Ayyana Yawmul Qiyamah Yasa'alu Mereka Bertanya Mereka Bertanya Ayyana Yawmul Qiyamah Kapan Kah Datang Hari Kiyamah Jadi Orang-orang Yang Musyrik Jadi Karena Di Ayat-ayat Ini Di dalam Al-Qusra Al-Qiyamah Menjelaskan Tentang Keadaan Orang Musyrik Menjelaskan Tentang Abu Jahal Menjelaskan Tentang Al-Walid Ibnul Mughirah Menjelaskan Tentang Abu Lahak Yang Semuanya Ini Adalah Orang-orang Yang Tidak Percaya Dengan Hari Kiyamah Dan Juga Para tokoh-tokoh Musyrikin Di zaman Rasulullah Mereka Tidak Percaya Dengan Hari Kiyamah Maka Disini Allah Menjelaskan Yasa'alu Ayyana Yawmul Qiyamah Mereka Bertanya Kalau Memang Ada Hari Kiyamah Itu Kapan Terjadi Hari Kiyamah Mereka Bertanya Kapan Terjadinya Hari Kiyamah Itu Maka Allah Menjelaskan Menjawab Fa'idha Bari Qal Basar Ayat Yang Ketujuh Allah Berkirman Fa'idha Bari Qal Basar Tadgal Pandangan Itu Memutih Kapan Itu Memutih Ketika Seorang Yang Sudah Wafat Itu Melihat Ke Atas Tinggal Matanya Yang Terlihat Putih Maka Manusia Sudah Faham Bahwa Benar Ada Ada Kematian Ada Hari Kiamat Mereka Sudah Ada Percaya Ketika Nyawanya Sudah Sudah Dicabut Pandangan Ke Atas Dalam Surah Ibrahim Betul Allah Subhanallah Berfirman Kalian Jangan Mengira Bahwasannya Allah Itu Allah Allah Itu Lalai Bahwa Apapun Yang Dilakukan Oleh Kaum Yang Zolim Jangan Kau Menyangka Bahwa Allah Itu Lalai Dari Perbuatan Zolim Orang Orang Yang Zolim Tapi Allah Tunda Penyiksaan Mereka Di Hari Akhir Nanti Jadi Ketika Kita Lihat Banyak Orang Yang Zolim Kayaknya Terus Menerus Dia Berbuat Zolim Seolah Hidup Ini Tidak Ada Kematian Tidak Ada Hari Hisap Jadi Allah Subhanallah Mengatakan Bahwa Jangan Kalian Mengira Bahwasannya Allah Itu Tidak Tau Bahkan Perbuatan Zolim Mereka Allah Tunda Bisa Jadi Di Dunia Ini Mereka Tidak Mendapatkan Balasannya Karena Ada Balasan Yang Diberikan Oleh Allah Subhanallah Di Dunia Dan Di Akhirat Bisa Jadi Belum Kita Melihat Balasan Allah Di Dunia Ini Tapi Allah Subhanallah Tunda Balasan Itu Di Hari Kemudian Maka Allah Subhanallah Menjelaskan Bahwa Ketika Kau Musyri Ketika Kau Maka Apakah Terjadinya Hari Kiamat Itu Fai Tafsiran Yang Lain Artinya Ketika Dia Sudah Berdiri Di Padang Mahsyuk Barulah Mereka Perbelalak Matanya Tidak Mampu Berketik Dia Baru Sadar Bahwasannya Benar-benar Ada Hari Hisap Itu Yang Disebut Dengan Fa'idah Barifal Basal Sudah Memuti Artinya Ketika Tafsiran Yang Pertama Tadi Ketika Manusia Sudah Mengalami Kematian Kemudian Yang Kedua Ketika Manusia Sudah Berdiri Di Hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Padang Mahsyuk Kemudian Yang Kedua Wakhossafal Qamar Tatkala Bulan Hilang Tatkala Allah Subhanahu Wa Ta'ala Cabut Menghilangkan Atau Mencabut Meredupkan Cahaya Cahaya Dari Bulan Tersebut Jadi Ada Yang disebut Dengan Khusyuk Ada Khusyuk Jadi Kalau Khusyuk Itu Gerhana Matahari Gerhana Bulan Yang Hanya Setengah Saja Tapi Kalau Khusyuk Benar-benar Total Sudah Dicabut Tidak Ada Lagi Sinat Wajumi Wajumi Asyams Wal Komar Wajumi Asyams Kapan Terjadi Hari Kiamat Itu Wajumi Asyams Wal Komar Yang ketiga Adalah Tatkala Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyatukan Matahari Dan Bulan Maka Disini Para Ahli Tafsir Berpendapat Bahwa Secara Bahasa Wajumi Asyams Wal Komar Itu Benar-benar Digabungkan Cahayanya Matahari Yang Begitu Panasnya Dari Jauh Berapa Milyar Kilometer Dari Bumi Tapi Sangat Terasa Panasnya Matahari Tersebut Apalagi Kalau Disana Kadang-kadang Sampai 51 Derajat Panas Betul-betul Ditarik Kulit kita Ketarik Saking Panasnya Itu Sangat Jauh Dari Matahari Bagaimana Nanti Di hari Kiamat Ketika Allah S.W.T. Mendekatkan Matahari Itu Di atas Kepala Kita Sangat Dekat Dengan Kepala Kita Kemudian Matahari Ini Cahayanya Disatukan Dengan Bulan Sehingga Kemudian Setelah Itu Dilemparkan Setelah Di padang Masyar Kemudian Setelah Itu Dilemparkan Masuk Dalam Neraka Jahannam Maka Orang-orang Yang menyembah Matahari Itu Kenapa Dahulunya Saya Menyembah Matahari Padahal Matahari Adalah Sama-sama Dengan Ahlun Nar Sama-sama Orang-orang Kafin Menjadi Bahan Bakarnya Api Nekah Jahannam Kemudian Pendapat Yang lain Disebutkan Bahwasannya Wajumi Asyam Suwal Komar Artinya Panasnya Matahari Dan Rembuna Itu Digabungkan Di padang Masyar Sehingga Manusia Akan Merasakan Panasan Kemudian Pendapat Yang lain Disini Disebutkan Bahwa Betul-betul Diredupkan Dihilangkan Cahayanya Yang ketiga Ketika Manusia Itu Bertanya Ketika Orang-orang Mushrik Bertanya Kapan Datangnya Hari Kiamat Maka Yang pertama Adalah Ketika Nanti Mereka Yakin Bahwa Adanya Hari Kiamat Ketika Mereka Berkumpul Di padang Masyar Kemudian Yang kedua Ketika Komar Dihilangkan Cahayanya Wajumi Asyam Suwal Komar Ketika Matahari Dan Bulan Disatukan Cahayanya Disatukan Panasnya Disatukan Kemudian Dilemparkan Masuk Kedalam Nereka Jahan Ya Kulul Insan Yawma Idhin Aynal Mafar Ya Kulul Insan Maka Pada Hari Itu Manusia Semua Berkata Aynal Mafar Al Insan Disini Kembali Saya Ketekankan Bahwa Kata Al Insan Di Dalam Surah Surah Mahkiya Menunjukkan Orang Yang Kafir Maka Orang-orang Yang Kafir Berkata Pada Hari Itu Aynal Mafar Kemana Kita Harus Bersembunyi Karena Pada Hari Itu Tidak Ada Lagi Cekungan Dunia Ini Sudah Dijadikan Rata Semua Tidak Ada Lagi Tempat Bangunan Bangunan Semuanya Terlihat Tidak Ada Lagi Tempat Bersembunyi Maka Orang-orang Yang Kafir Mengatakan Aynal Mafar Kemana Kita Akan Bersembunyi Sekali-kali Tidak Ada Tempat Berlindung Maka Dalam Tafsiran Yang Wazar Itu Artinya Adalah Gunung Tidak Ada Lagi Gunung Semuanya Tidak Ada Lagi Lembah Tidak Ada Lagi Goa Tempat Berlindung Semuanya Semuanya Terlihat Semuanya Terlihat Dijadikan Padang Mahsyad Kalau ketika Orang-orang Bertanya Tentang Al-Jibal Tentang Gunung Maka Katakan Bahwa Gunung Itu Nanti Akan Diratakan Semua Tidak Ada Lagi Gunung Kemudian Di atas Bumi Ini Semuanya Terlihat Semuanya Rata Terlihat Tidak Tidak Ada Tempat Lagi Untuk Bersembunyi Tidak Ada Lagi Yang Disembunyikan Semuanya Nampak Semuanya Ditampakkan Oleh Allah Subhanallah Ila Ila Rabbika Yawma Idhin Mustaqar Kepada Tuhan Mula Kepada Rabb Mula Hari Itu Tempat Kembali Tidak Ada Lagi Semuanya Kembali Kepada Rabb Semuanya Diserahkan Urusan Itu Kepada Allah Subhanallah Tidak Ada Lagi Yang Lolos Dari Dari Apa Namanya Itu Dari Mizan Semuanya Manusia Itu Akan Mengalami Hisap Semuanya Akan Dihisap Oleh Allah Subhanallah Semua Terjebak Di Mizan Semuanya Akan Ditimbang Amalan Baik Maupun Amalan Bur Tidak Ada Yang Bisa Lolos Dari Semuanya Semuanya Akan Menerima Kitab Apakah Menerima Kitab Dengan Tangan Kanan Ataukah Dengan Tangan Kiri Semua Manusia Akan Melewati Sirot Tidak Ada Yang Lolos Maka Hanya Ada Dua Pilihan Maka Pada Hari Itu Allah Subhanallah Berfirman Liman Siapakah Yang Berkuasa Pada Hari Ini Kemudian Raja Di Dunia Yang Dulu Merasa Dirinya Berkuasa Yang Dulu Semena Menak Semuanya Hanya Milik Allah Subhanallah Maka Ditanyakan Oleh Allah Subhanallah Mana Raja Raja Yang Dulu Yang Merasa Dirinya Hebat Yang Merasa Dirinya Berkuasa Tunjukkan Karena Pada Hari Itu Allah Subhanallah Yang Memiliki Kekuasaan Yuna Baul Insanu Yawma Itim Bima Qaddam Wa Akhr Manusia Akan Dikabarkan Pada Hari Itu Terhadap Apa Yang Mereka Lakukan Ketika Di Dunia Apa Yang Mereka Kedepankan Dan Apa Yang Mereka Akhirkan Itu Di Dalam Ayat 13 Maka Kata Qaddamah Wa Akhr Maka Disini Para Ulama Tafsir Menjelaskan Bahwa Arti Dari Qaddamah Wa Akhr Adalah Ketaatan Yang Dilakukan Ketika Di Dunia Dan Kemaksiatan Yang Dilakukan Yada Qaddamah Ketaatan Yang Dilakukan Wa Akhr Dan Kemaksiatan Yang Dilakukan Ketika Di Dunia Kemudian Tafsiran Yang Lain Mengatakan Bahwasannya Qaddamah Wa Akhr Artinya Amal Perbuatan Yang Dilakukan Selama Hidup Di Dunia Dan Amalan Amalan Yang Dilakukan Yang Terus Mengalir Amal Jariah Yang Terus Mengalir Pahalanya Ketika Sudah Meninggal Jadi Ada Amalan Yang Ketika Di Dunia Kita Langsung Petik Kemudian Ketika Kita Meninggal Maka Amalan Tersebut Itu Akan Terus Mengalir Pahalanya Maka Seorang Yang Mumin Harus Cerdas Ketika Beramal Salih Kita Harus Pinter-pinter Kalau Saya Berinfak Ini Kira-kira Saya Mendapatkan Hidupan Dunia Sampai Kehidupan Akhir Contoh Misalkan Kita Kita Berinfak Atau Wakaf Al-Quran Misalkan Kita Wakaf Al-Quran Dan Nanti Ketika Kita Meninggal Pun Maka Orang Yang Bacanya Terus Menerus Belajar Al-Quran Tersebut Kita Akan Mendapatkan Pahala Tersebut Atau Ada Orang Yang Bangun Sumur Untuk Orang Banyak Maka Jangan Sampai Kita Melewatkan Walaupun Hanya Sedikit Masuklah Di Dalamnya Gulungan Tersebut Ketika Ada Orang Yang Bangun Masjid Infakkanlah Hartanya Di Situ Walaupun Hanya 100 000 200 000 Akan Itu Kita Dapatkan Nanti Setelah Kita Meninggal Akan Mengalir Pahalanya Kemudian Mengajak Orang Untuk Bertolabul Ilmi Mungkin Hal Itu Hanya Sepela Ayo Kita Bertolabul Ilmi Ayo Kita Faham Belajar Ini Belajar Itu Belajar Al-Quran Ayo Kita Bahas Itu Ajak Mereka Untuk Bertolabul Ilmi Ajak Mereka Untuk Memaham Islam Secara Kafah Sehingga Nanti Ketika Kita Pun Meninggal Dunia Maka Orang Itu Mendapatkan Hidayah Dari Allah Dan Dia Melakukan Kebaikan Maka Kita Akan Mendapatkan Pahalanya Atau Masih Banyak Lagi Contoh Amalan Amalan Solih Yang Lain Jadi Tidak Hanya Kita Merasakan Dampaknya Di Dunia Tapi Setelah Kita Meninggal Pun Kita Merasakan Dampaknya Itu Yang Disebut dengan Paddama Wa Akhbar Manusia Pada Hari Itu Dengan Apa Yang Mereka Kedepankan Dan Apa Yang Mereka Akhirkan Contoh Yang Lain Itu Tadi Amalannya Contoh Yang Lain Apa Yang Kita Akhirkan Koddama Wa Akhir Contohnya Mungkin Kita Sudah Lupa Dulu Ketika Kita Udah Dulu Ketika Nanti Di Hari Kemudian Amalan Kebaikan Itu Ada Banyak Amalan Kebaikan Yang Mungkin Kita Sudah Lupa Kapan Kita Melakukannya Itu Akan Dikeluarkan Semua Akan Ditampakkan Semuanya Akan Tetapi Keburukan Pun Ketika Kita Lakukan Di Dunia Ini Keburukan Ada Dosa Jaria Yang Terus Mengalir Contohnya Misalkan Kita Mungkin Dulu Pernah Menggibahi Orang Mungkin Kita Lupa Siapa Yang Kita Ghibahi Tapi Nanti Pada Hari Kemudian Orang Itu Akan Menagih Menagih Kita Kamu Dulu Pernah Menggibahi Saya Maka Maka Bayarlah Itu Dengan Amalan Maka Disini Harus Kita Betul Betul Melakukan Betul Betul Kita Menyadari Bahwa Apapun Yang Kita Lakukan Semuanya Akan Dihisap Semuanya Akan Dicatat Baik Perbuatan Baik Maupun Perbuatan Perbuatan Yang Buru Pada Hari Kiamat Nanti Allah Mengembalikan Ingatan Seluruh Manusia Jadi Ketika Dihadapkan Kamu Pernah Melakukan Ini Manusia Itu Ingat Oh Iya Dulu Pernah Saya Melakukan Itu Oh Dulu Pernah Saya Bersedekah Itu Oh Dulu Pernah Saya Melakukan Kemaksiatan Ini Dan Itu Kapan Melakukannya Kapan Pada Siapa Siapa Saksinya Semuanya Kita Akan Ingat Maka Ketika Allah Menampakkan Amalan Itu Kita Tidak Bisa Mengelakkan Dikembalikan Ingatan Kita Yang Telah Lalu Itu Maksud Dari Ayat Tersebut Balil Balil Insan Ala Nafsihi Basiorah Kemudian Kita Masuk Pada Ayat Yang Ke 14 Bahkan Manusia Atas Dirinya Menjadi Benar Benar Atas Dirinya Benar Benar Persaksian Yang Dia Ketahui Itu Arti Daripada Ini Balil Insan Bahkan Manusia Basiorah Menjadi Saksi Jadi Nanti Pada Hari Kemudian Badan Kita Ini Akan Menjadi Saksi Di Hadapan Allah Maka Kata Basiorah Ada Tambahan Tamar Butoh Di Situ Sama Arti Daripada Misalkan Ada Orang Mengatakan Alim Alim Itu Artinya Orang Yang Alim Orang Yang Memiliki Banyak Ilmu Ketika Ditambahkan Tamar Menjadi Alamah Alam Artinya Benar-benar Dia Memahami Benar-benar Dia Orang Yang Alim Maka Kata Basiorah Disini Benar-benar Menjadi Saksi Bahwa Badan Kita Nanti Pada Hari Kemudian Di Hadapan Allah Menjadi Saksi Bukan Menjadi Saksi Saja Tapi Benar-benar Menjadi Saksi Dihadapan Allah Menjadi Saksi Dihadapan Allah Manusia Akan Menjadi Saksi Atas Dirinya Dan Benar-benar Tahu Apa Yang Dia Lakukan Secara Detil Secara Detil Maka Ketika Seseorang Itu Mengatakan Ketika Ditanya Misalkan Mulut Ini Mengatakan Tidak Saya Tidak Pernah Melakukan Tidak Ada Yang Berikan Pengetahuan Tidak Ada Ustadz Yang Menceremahi Kami Tidak Ada Yang Menasihati Kami Maka Mulut Itu Ditutup Oleh Allah Kemudian Siapa Yang Menjadi Saksi Kakinya Akan Mengatakan Kadhiti Kadhita Kamu Bohong Tangannya Akan Menjadi Saksi Kemudian Kulit Kulit Kita Akan Menjadi Saksi Di Adapan Allah Wala Al-Qa Ma'adhir Di Ayat Yang Terakhir Ayat ke-15 Wala Al-Qa Ma'adhir Meskipun Dia Sampaikan Uzur-uzurnya Di hadapan Allah Meskipun Manusia Meskipun Lidah Kita Ini Menyampaikan Alasannya Menyampaikan Uzurnya Menyampaikan Apa lagi Namanya Jidal Berjidal Jadi Seorang Lidah Lidah Ini Pintar Berjidal Pintar Bersilat Lidah Namanya Bersilat Lidah Bersilat Lidah Kalau bahasa Arab Itu adalah Berjidal Bisa Membantah Bisa Mengelak Misalkan Kamu pernah Melakukan Eh tidak Lidah itu Seperti Itunya Tidak Tidak Ada yang Pernah Sampai Kepada Saya Seperti Itu Nah Setelah Selesai Berjidal Tangan Dan Kaki Semua Anggota Tubuh Akan Menjadi Saksi Balin Insan Basir Basir Ini adalah Syahidah Syahidah Itu adalah Menjadi Saksi Di hadapan Allah Tubuh Ini menjadi Saksi Kalau Lidah ini Mengatakan Kami Tidak Pernah Datang Seorang Yang Beri Peringatan Seorang Yang Beri Peringatan Maka Kaki Tangan Itu Semuanya Langsung Mengatakan Kadib Mereka Berkata Bahwa Kami Semua Ini Adalah Orang Orang Yang Tersesat Orang Orang Yang Tidak Ada Yang Mengajari Kami Yang Tidak Mengajak Kami Untuk Taklim Untuk Berilmu Untuk Memahami Ilmu Islam Maka Di hadapan Allah Tidak Ada Alasan Yang Diterima Maka Pada Hari Itu Semua Manusia Akan Mengatakan Rabbir Ji'un La'alli Amalan Salihah Ya Rabb Kembalikanlah Aku Ke dunia Untuk Beramalan Salih Ketika Melihat Betapa Besarnya Pahala Sadaqah Itu Maka Manusia Kembalikan Aku Ke dunia Sebentar Saja Supaya Aku Bisa Kembali Bersadaqah Dan Menjadi Orang Orang Yang Salih Inilah Umah Hujjah Itu Semua Alasan Alasan Itu Yang Mereka Sampaikan Tidak Ada Nilainya Dihadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Balil Insanu Ala Nafsihi Basiroh Al Yawma Nahtamu Ala Afwahihim Pada Hari Itu Mulut Mulut Itu Akan Ditutup Akan Dikunci Oleh Allah Semua Tukallimuna Aidihim Dan Yang Berbicara Adalah Kedua Tangannya Dan Menjadi Saksi Adalah Kaki Kaki Mereka Terhadap Apa Yang Telah Mereka Lakukan Ketika Ketika Di Dunia Surah Yasin Ayat 65 Alhamdulillah Untuk Surah Al-Qiyamah Ini Sudah Sampai Di Ayat Yang Kelimabelas Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Dan Jangan Sampai Kita Hanya Lewat-lewat Saja Kita Sudah Bahas Tapi Amalan Kita Hanya Begini-begini Saja Yang Mudah-mudahan Dengan Kita Membahas Ini Menjadikan Kita Semakin Bergairah Untuk Beramalan Solih Menjadikan Kita Semakin Mendekatkan Diri Kita Kepada Allah Subhanallah Dan Merenungi Apa Si Yang Harus Kita Lakukan Untuk Kita Di Hadapan Allah Subhanallah Terima kasih Boleh Izin bertanya Misalkan Zaman Jahiliya Kita Masih muda Kita Belum Menikah Atau Masih Gadis Atau Masih Muda Ketika Kita Misalkan Pernah Mungkin Pernah Ikutan Menggibah Atau Yang Seperti Itu Tetapi Kalau Karena Benar-benar Belum Tahu Dulu Belum Paham Maknanya Bahwa Ketika Kita Kibah Itu Akan Bangkrut Kita Apa Namanya Nanti Akan Ditagih Di hari Kiamat Oleh Yang Digibai Atau Kita Bangkrut Amal Pahala Kita Pindah Kepada Yang Digibai Itu Kita Belum Paham Sekarang Kalau Sudah Paham Kita Mengganti Dengan Banyak Banyak Bersedakot Banyak Kalau Kita Tahu Orangnya Kita Harus Meminta Maaf Kepada Orang Bagaimana Kalau Kita Sudah Sudah Lama Kita Sudah Lupa Maka Kita Memohon Ampun Kepada Allah Dan Kita Meyakini Bahwa Jangan Sampai Itu Menjadi Pikiran Saya Males Untuk Melakukan Ibadah Karena Sudah Banyak Masyiatan Saya Di Zaman Dahulu Yang Tidak Mungkin Tidak Mungkin Allah Bisa Menghapus Begitu Saja Karena Saking Banyaknya Misalkan Tapi Yakinlah Bahwa Ketika Kita Datang Kepada Allah Meminta Ampun Walaupun Dosa-dosa Kita Itu Sebesar Gunung Maka Yakinlah Bahwa Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayah Dan Kita Meyakini Bahwa Dosa Kita Itu Diampuni Oleh Allah Dan Terus Kita Memperbaiki Diri Dan Tidak Mengulangi Hal Tersebut Kembali Seperti Ada Lagi Kalau Tidak Ada Kita Tutup Ya Karena Sudah Menjelang Maghrib Kita Tutup Dengan Hamdallah Dan Doa Kafaratul Majlis Alhamdulillah Wa Ta'ala 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 Maaf lahir Batin Sama-sama mungkin.